Berbagi, bersama, berkembang. Sobat BBB, kali ini podcast BBB Indonesia, kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut dari sebuah kota kecil di Jawa Timur, kota Bipar. Beliau orangnya penampilannya sangat sederhana. Tapi ternyata produknya, bisnisnya tidak sederhana. Bahkan pasar beliau bisa menembus keberbagian negara di dunia. Nah ini pengusaha dari Blitar. Saya sih sering memanggilnya Pak Osu. Padahal nama aslinya Pak Setiobudi ya Pak. Tapi beliau lebih terkenal sesuai nama brand yang beliau bangun, yaitu Osu. Mungkin teman-teman yang belum tahu, Pak Osu ini spesialis terutama di bidang produk kopi. Ada beberapa produknya, antara lain yang saya lihat itu ini ya Pak Osu. Ini kopi bubuk, tapi ada banyak sekali varian. Tapi bagi saya yang ingin saya diskusikan lebih banyak, kali ini Pak Osu saya ingin bicara tentang produk yang ini Pak. Yang ini ya Pak. Produk ini, produk dari kopi. Kenapa saya ingin diskusi? Karena produk ini menurut saya sih sangat menarik, sangat unik, dan belum banyak ada di pasaran, di Indonesia terutama. Pak Osu mungkin bisa cerita sedikit ya, sejarahnya kok bisa memproduksi produk dari kopi itu kayak apa ya, atau juga cerita dari kopi itu dibuat dari apa dan sebagainya. Silakan Pak Osu. Ceritanya gini Pak, kita awal menjadi UMKM itu bikin permen kopi susu itu loh Pak. Nah, jadi permen kopi susu, terus kita masuk ke segmen destinasi wisata, terus kita masuk di pusat startup Indonesia itu, ada challenge dari investor, ada challenge dari investor, untuk membuat produk yang bahan bakunya kopi, itu bisa tahan sampai satu tahun Pak. Nah, itu kita terus, di situ kita ketemu dengan beberapa master di makanan dari UGM, akhirnya kita diskus-diskus, terus membuat tim, akhirnya terbentuk dairi kopi. Jadi, yang jadi masalah waktu itu itu adalah grinder kopinya, Pak. bagaimana kopi bisa sekelas partikel coklat waktu itu. Jadi, pas dimakan itu lembut gitu. Jadi, kalau dalam bentuk rospin kecil-kecil, kasian yang giginya ompong atau apa, nanti jadi itu. Dan kita, target barometer kita adalah produk dari silver queen atau dairi meal, merek Kotburi. Jadi, barometernya produk itu Pak, waktu itu kita. Terus kita kirim berbagai marek, berbagai kota, kita segmentasinya kota-kota besar waktu itu Pak. Kota besar itu Bali, Surabaya, Jakarta, dan beberapa destinasi wisata yang besar. Alhamdulillah, di fasilitasi BBB, ikut pamerah di Bali, di Jakarta, di Surabaya, jadi tersegmentasi waktu itu Pak. Jadi, langsung on di Bali, di Surabaya, langsung di Jakarta, dan akhirnya ketemu beberapa buyer di beberapa segera. Begitu Pak. Saya potong sedikit Pak. Jadi, kira-kira produk ini bahan bakunya apa ya Pak? Bahan bakunya kopi, Pak. Hanya kopi saja? Kopi, coklat, coklat, terus ada milk susu, dan coklat kombon white coklat. Oh gitu. Jadi, semua bahan baku bisa didapat dari Blitar ya Pak? Ya, dari Blitar bisa. tapi ya itu Pak, karena masih harganya masih mahal, karena prosesnya. Karena kemarin kita dapat tawaran investor itu 2019, kita harus beli mesin dari Itali itu Pak. Saya coba ya Pak Usu ya? Iya Pak. Saingannya dari mil, catburi Pak. Ini produk lokal kebanggaan Indonesia. Tapi rasa kopinya terasa sekali ya Pak? Iya, karena memang kita membangun karakter kopinya itu loh Pak. Ada pembeda. Menggunakan flavor kopi dengan kopi murni itu ada rasanya beda. Tapi ini kan kopi asli ya Pak? Bukan flavor kopi ya Pak? Kopi asli. Maksudnya Pak Usu ada pesaing yang dari kopi hanya flavor saja kah? kan banyak Pak dari beberapa itu kan masalah kita itu Pak ya. Jadi banyak menggunakan produk kopi tapi menggunakan flavor kopi Pak. Ada beberapa permen, terus ada beberapa saset, terus ada minuman, ada ini menggunakan flavor kopi. tapi kan dampaknya kita kan enggak bagus Pak. Oh begitu. Iya, kita ambil value menggunakan kopi crosspin murni. Oke, tadi Pak Usu sampaikan bahwa sudah ikut pameran ya yang disupport oleh BBB, bergerak-gerak sama dengan Vesta Exhibition, kalau enggak salah sudah ikut beberapa kali di East Food yang sekarang jadi Indonesia Food Expo, kemudian juga di Bali Interfood, dan juga di Sayal Interfood kalau enggak salah tahun 2019 ya Pak Usu ya. Iya, Sayal Interfood. Saya khusus bicara tentang pasar globalnya saja deh Pak Usu. Kalau pasar lokal sih saya yakin sudah cukup banyak dikenal ya. Tetapi kalau pasar global dari pameran-pameran yang Pak Usu ikut itu kurang lebih bayar-bayar asing itu apa tertarik ya dengan produk semacam ini dari COVID semacam ini. Alhamdulillah banyak yang tertarik Pak. Jadi kemarin dari Korea Selatan, dari Shanghai, Taiwan, Singapura, terus kemarin waktu di Interfood Bali ketemu dari bayar Malaysia sama di Rusia. Jadi Alhamdulillah tertarik. Terus setelah itu mulai jalan beberapa itu terkena Corona. Tapi yang penting Pak, ini kita kan berbagi dengan para pemirsa semua ini ya. Karena Pak Usu berpengalaman ini tentunya menghadapi ini banyak sekali bangsa asing ya yang sudah ketemu sempat-sempat ngobrol gitu. Pertama yang saya tanya, pakai bahasa apa Pak? Pak Usu. Ngobrolnya. Pakai translate Pak. Google translate. Pakai Google translate. Iya, jadi kita komunikasinya pakai Google translate, terus ngitungnya, nilainya pakai kalkulator HP. Langsung dihitung ke US dollar begitu ya. Iya, jadi gampang sehingga Pak, karena sama-sama tertarik itu mereka juga merespon secara tertarik gitu Pak. Nggak harus pintar bahasa Inggris. Jadi ternyata tidak sesulit yang dibayangkan banyak UKM ya Pak Usu. Harus pintar bahasa Inggris itu tidak ya Pak? Nggak Pak. Tapi kalau pas ketemu di tempat pameran pas ngobrol-ngobrol itu pakai bahasa apa Pak? Apa bahasa isyarat saja, bahasa Tarsan? Pakai tes Pak. Tes produk. Oh tes produk. kopi master, master kopi. Terus disk kopi. Jadi pakai bahasa Inggris yang sangat sederhana ya Pak? Iya. Disk kopi lah, terus di EJV. Oh iya. Terus di EJV. Oh, enak, enak. Nice. Jadi pakai bahasa Inggris yang sederhana. Iya. Terus kalau nggak bisa kita ini Pak, kalau nggak paham kita pakai Google Translate. Pakai Google Translate. Waduh, ini bahasa Inggris sekarang Google Translate, bahasa Isyarat, kemudian kalkulator Pak ya. Iya. Itu Isyaratnya. Iya. Dengan seperti itu bisa terjadi transaksi Pak? Jadi transaksi Pak. Terjadi transaksi. Iya. Bagus. hebat, hebat, hebat. Iya. Jadi saling memahami kekurangan, terus prioriti kan sama pembeli dan menjualkan prioritinya di produk Pak. Jadi prioritas utama mereka justru di produknya ya Pak ya. Bahasanya. Dan mungkin harganya juga ya Pak pasti. Iya. Bahasanya dan harganya. Kalau expire date mereka selalu pertanyakan nggak? Oh iya Pak. Expire date terus kita kan lihatkan di di produk expire date one year. Sudah cukup ya Pak? Oh su, satu tahun untuk menjual produk-produk keluar negeri itu. Mereka mau ya? Mau Pak. Mau ya satu tahun ya? Jadi kita waktu itu jalan dari investor kan kita harus membuat produk minimal pada luar sana 6 bulan Pak. Oh oke. Ya akhirnya terpenuhi yang belum terpenuhi kita masuk ke segmen menengah bawah. Karena kan tapi kita langsung ngejar segmen menengah atas. Oke. Terus anu Pak Ausu kalau kembali kepada bayar-bayar asing tadi. Iya. Kalau mengenai rasa apa komentarnya? Enak Pak. Enak masuk gitu. Tapi masih kemanisan katanya. Ya betul. Saya juga tadi mau berkata seperti itu. Karena kebetulan saya suka sekali mencoba coklat-coklat dari luar negeri ya Pak. Ausu ya. Iya. Agak kemanisan memang kalau bagi saya. Jadi akhirnya produk-produk yang dijual ke luar negeri produk khusus ya Pak yang dikurangi gulanya gitu Pak? Yang kemarin yang pesanan khusus dari Korea Selatan kita kurangi gulanya. Dikurangi gulanya ya. Iya. Oke. Ya memang seperti itu ya. Mungkin lain kali perlu anu ya Pak Ausu ya. Perlu ada khusus produk untuk luar negeri. Mungkin seperti itu. Mungkin tanpa gula. Atau tanpa gula atau sedikit gula. Karena memang seperti coklat yang setahu saya yang sangat marketnya sangat besar di luar negeri itu justru yang kadar coklatnya antara 60-80% ya Pak Ausu ya. Iya. Yang tinggi sekali. Hampir sama dengan kalau tanpa gula hampir sama dengan 70%. 70% kalau tanpa gula enak itu. Terasa sekali kopi sama coklatnya ya Pak. Iya. Oke. Terus jadi setelah kan pada waktu pameran kan tidak langsung closing ya Pak biasanya. Iya. Terus dilanjutkan lewat apa? Email itu atau apa? WhatsApp Pak. Lewat WhatsApp. Iya. Kita kemarin yang sangat transaksi itu sampai dari Singapura Pak. Dari Singapura itu kita langsung kerjasama dengan perusahaan trading Singapura. Oh begitu ya Pak ya. Iya. Jadi mereka sampai tanya-tanya produk-produk Indonesia. Dalam lain dari kopi itu ada permintaan kopi berbagai rempah-rempah di Indonesia. Pak Ausu kalau yang untuk bayar itu kan setahu saya kalau nggak salah ini ada beberapa dari negara Eropa ya Pak ya. Tapi ada juga yang dari negara Asia. apakah ada perbedaan selera Pak? Hampir tidak ada Pak. Hampir tidak ada. Cuman dari tes kemanisan gitu. Jadi memang ya masyarakat menengah ke atas itu mengurangi gula Pak. tetapi tetapi misalkan antara bayar Korea dibandingkan bayarnya Ukraina gitu misalkan Pak. Itu apakah ada perbedaan permintaan? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Tidak ada. Hanya mengurangi gula aja. Sama aja? Sama minta mengurangi gula aja? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau untuk market kita di Indonesia itu katanya kepahitan. Ya memang segmentnya berbeda ya Pak. Nah ini kalau boleh mungkin bisa disebutkan ya negara-negara mana yang sudah pernah beli produknya Pak Osu ini? Yang sudah beli repeat order itu dari Korea Selatan Pak. Yang pernah semuanya misalkan di list itu yang pernah beli itu misalkan dari mana aja tadi? Ya dari Ukraina terus dari Rusia oke terus dari mana lagi? Taiwan oke Kampur Shanghai China ya China ya China Jepang sudah pernah Pak? Oh Jepang ya waktu saya Itali Itali Jerman Jerman juga sudah lebih dari 10 negara ya Pak sudah beli produk produk ini ya Pak hebat tapi masih ecer Pak oh enggak apa-apa kan dimulai dari eceran dulu Pak nanti konten nyeran ya tapi gini Pak satu lagi Pak Osu ini kan dari Blitar dari Kota Kegil yang yang jarang bergaul di dunia internasional Pak ya bagaimana Pak Osu bisa mencipt percaya diri pada waktu berkomunikasi atau ya bernegosiasi dengan orang asli bagaimana meningkatkan kepercayaan diri Pak Osu? kalau kita targetnya adalah barometer produk Pak kalau barometer produk kita sesuai produk A kalau kita bisa sesuai dan bersaing dan secara produk barometer bisa bersaing ya kita berani Pak jadi artinya justru produknya Pak yang membuat Pak Osu berani ya Pak iya jadi kita harus punya barometer produk Pak nggak sekandar merondoksi mungkin secara singkat saya bisa dikatakan bahwa Pak Osu yakin bahwa produknya bisa bersaing di pasar global begitu Pak iya oh gitu ya jadi ini teman-teman UKM yang mendengar justru yang paling penting justru produknya dulu ya Pak ya ditingkatkan dulu agar memenuhi syarat-syarat atau produk kalau istilahnya Pak Osu tadi barometer produk yang memang layak dipasarkan di pasar global ya di seluruh dunia kira-kira seperti itu ya Pak Osu ya saya itu melihat bahwa banyak sekali itu produk UKM itu yang bagus-bagus sebenarnya ya seperti produknya Pak Osu ini kan bagus-bagus banget artinya orang sudah nggak bisa membedakan antara produk apakah itu produk UKM atau produk industri besar sebenarnya produk UKM itu sama saja ya kalau itu ditaruh di supermarket itu saya kira orang sepintas pasti nggak bisa membedakan antara produk UKM maupun produk industri besar tetapi sayangnya saya melihat banyak sekali UKM itu yang minder nggak berdaya diri sehingga mereka nggak berani jual ke supermarket apalagi omong ekspor mereka sudah gemeter itu kasarnya Pak Osu saya ingin apa ya dari Pak Osu sendiri saran pada teman-teman UKM bagaimana sih agar tidak rendah diri agar percaya diri dan terus meningkatkan produknya itu apa yang harus dilakukan UKM menurut Pak Osu ya ya yang pertama itu Pak kita harus punya barometer produk menurut kita itu produk kita bisa bersaing dengan produk kemana gitu ya sama di Bitar oh produk yang terbaik itu dimana kita berusaha untuk untuk jadikan kompetitor terus kita bersaing terus yang kedua secara tes kalau tetangga kita sekitar kita atau teman kita ini bagus 80% bagus itu sudah mewakili tes di Asia Pak jadi produk kita itu tesnya itu kalau udah sekitar kita cocok itu sudah mewakili tes orang Asia jadi rata-rata orang Asia itu tesnya sama Pak nah cuman ya ya itu kalau pokoknya produk kita sudah enak di sekitar kita dan ada tetangga atau sekitar yang mau beli lagi beli lagi repeat order nah itu sudah masuk sudah masuk ke global hanya sederhana itu aja tinggal kita memperbaiki kualitas packaging hanya itu ya intinya dari tes pasar sekitar kita dulu Pak ya kalau memang diterima terus bisa repeat order itu sebenarnya kita harus sudah yakin juga bahwa produk kita itu bisa dijual kemana-mana kurang lebih seperti itu Pak ya iya Pak after testnya sudah masuk Pak ke testnya orang Asia itu udah hampir sama Pak jadi menurut Pak Osu kalau sudah seperti itu kita gak usah ragu-ragu ya menjual kemana saja gitu ke seluruh Indonesia kemudian kalau bisa malah ekspor begitu iya gak usah ragu-ragu nah mungkin masalah kita mungkin di kualitas Pak nah gimana kualitas produk bisa meningkat kemasannya bisa bagus hanya itu aja terus pengalaman Pak Osu sendiri gimana caranya untuk meningkatkan itu tadi kualitas dan meningkatkan kemasannya itu langkah yang dilakukan apa Pak ya cejaring Pak jadi jaring jadi kita dengan banyak teman di Indonesia mungkin kita di Jakarta di Surabaya mungkin ada senior-senior kita ada Pak Budi juga kita kan bisa ngobrol komunikasi ya intinya jangan raja kandang jangan raja kandang di daerah kita dengan kita ketemu dengan teman di daerah luar kita mungkin di Malang Surabaya Jogja ini akhirnya kita akan terinspirasi oh ya kemasan yang gini ya rupanya wah ada ya kemasan yang pakai vakum ritot pakai ini bisa tahan 2 tahun pakai ini itu kan karena kita ketemu di luar Blitar di luar daerah kita enggak kalau begitu artinya pergaulannya teman-teman UKM harus luas Pak ya iya harus jangan jadi raja kandang harus luas harus maut banyak tanya iya karena kalau pengalaman Pak Osu tadi kalau saya tangkap adalah Pak Osu banyak tanya bagaimana caranya meningkatkan kualitas produk bagaimana meningkatkan packaging seperti itu Pak iya Pak baik Pak Osu ini pertanyaan terakhir dari saya Pak Osu kan aktif di dalam komunitas BBB Indonesia berbagi bersama bergembang BB Indonesia yang memang sesuai dengan namanya kan berbagi bersama bergembang nah saya lihat juga Pak Osu aktif sekali dalam komunitas ini pasti waktunya cukup banyak ya terbuang ya terbuang untuk membangkitkan komunitas ini membangkitkan teman-teman UKM ada POBBI kalau nggak salah yang dibuat oleh Pak Osu dan teman-teman nah ini waktunya Pak Osu kan pasti tersita untuk itu ya pasti Pak Osu mau berbagi di situ ya berbagi waktunya paling nggak saya ingin tanya Pak Osu dengan Pak Osu melakukan itu apakah bisnisnya malah nggak jadi hancur apa malah dari berkembang kurang lebih gimana sih kok mau gitu loh kok mau membagikan waktunya mencurahkan waktunya untuk kepentingan bersama padahal kan Pak Osu juga harus berjuang untuk membangkitkan bisnisnya sendiri kira-kira gimana Pak Osu biar biar teman-teman paham gitu ya pada intinya kan di prinsip hidup masing-masing ya Pak ya kalau kita berbagi dan memberikan kemudahan kita akan dimudahkan nah jadi dari sini saya juga malah belajar banyak ke teman-teman UMKM ya jadi pada saat corona terus pada saat itu kok bisa kuat gitu loh malah kita yang sudah ke global malah kok ada masalah jadi memang ya intinya teman-teman itu yang saya banyak belajar itu kalau kita mau berbagi kalau saling memberi kemudahan kita akan dimudahkan ya akhirnya ya kita akhirnya ketemu jalan keluar gimana membangun fondasi usaha gak harus langsung go global tapi kita fondasinya bagaimana bagaimana terus membangun segmen marketnya bagaimana kita hanya belajar dari hal-hal kecil dari teman-teman ya mungkin teman-teman itu gak gak sengaja cerita gitu kita akhirnya dapat berinspirasi dari ya intinya berarti dari Pak Osu mau berbagi ya berbagi untuk kepentingan orang lain itu justru akhirnya apa ya jaringannya Pak Osu tambah banyak ya ya terus kita dapat kemudahan dapat kemudahan iya dapat keberkahan juga dapat keberkahan ya nah itulah makanya komunitas BPP kan memang dalam misinya ya seperti dengan namanya berbagi dulu ya kami semua ini berbagi dulu ya harus berbagi secara tulus ikhlas ya mau berbagi pada siapapun ya kemudian tentunya dengan kebersamaan dengan teman-teman yang lain insya Allah saya yakin ya kita yakin bahwa nanti usaha kita akan berkembang kurang lebih seperti itu ya Pak Osu ya Pak ya baik Pak Osu terima kasih banyak atas kunjungannya ini ke podcast BPP ya mudah-mudahan pandemi COVID ini sudah mulai merda produk-produknya Pak Osu bisa semakin banyak yang apa ya dijual baik itu ke pasar lokal maupun tentunya juga yang saya harapkan justru globalnya ditambah lagi Pak Osu seluas mungkin ya sudah terima kasih Pak Budi banyak di mentorin banyak dibina akhirnya kita tetap surpat ya sama-sama Pak Osu ya memang wajiban kita untuk saling apa ya saling mengingatkan saling memberi ilmu saya belajar banyak juga dari para UKM Pak Osu oke baik Pak Osu ya jika ada pertanyaan silahkan isi komen di bawah ini jangan lupa ya like dan subscribe channel ini bagi pemirsa yang baru bergabung dalam channel ini silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya ayo tolong diinformasikan keberadaan channel udang ilmunya para UKM ini kepada para UKM lainnya kepada para pebisnis pemula agar semakin banyak yang bisa belajar pada channel berbagi ilmu ini saya Budi Wibowo salam BBB berbagi bersama berkembang selamat menikmati